Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kita akan mengulas uji coba Sri JFC menghadapi tim Liga 3 dari Sumatera Selatan di Anidapid FC. Ya, pertandingan akan digelar pada sore hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Bumi Sriwijaya. Ya, berikut ini line up dari Sri JFC. Jadi, diperkirakan Coach Budi Arjo Talib akan memasang formasi 433. Namun bisa juga 4231. Namun, sehari ini kami akan mengulas formasi Coach Budi yang biasa memasang 433. Ya, ini dengan memasang Kipur Imam Arif Padillah. Kemudian, Kuartet Lini Pertahan, Denny Arwin, Amri Zal, Erwin Gutawa, dan Marcel. Sementara di lini tengah, Coach Budi Jo diperkirakan akan mengandalkan trio gelandang jangkar, yakni Cakra Yuda, atau Duyandika Cakra Yuda, kemudian Suwandi, dan Agi Pratama. Selanjutnya, di lini depan Budi Jo diperkirakan akan memasang striker Alberto Gonsalves didampingi oleh Rahel Radiansa di winger kiri. Dan di kanan ada winger senior Birman Septian. Selanjutnya, tim lawan, yakni David FC. Diperkirakan tim yang dilatih oleh Ali Ramadan ini akan menurunkan formasi 433, mengandalkan para pemain mudanya seperti Abib sebagai keeper, kemudian Kuartet Lini Pertahan, yakni Alvin, Kemudian April Naldi, Ferry, dan Agung. Sementara di lini tengah, David FC juga akan memasang trio gelandang andalannya, yakni Reno, kemudian Yuda, serta Renga. Sementara di lini depan, Ali Ramadan akan mengandalkan Armando, pemain muda berbakat, kemudian Jody, dan Aldi. Dalam formasi ini, tim yang dimanajeri oleh Muhammad David ini, memang mengandalkan para pemain muda. Ya berikut ini, komentar dari owner David FC, Muhammad David, yang mengatakan bahwa target mereka adalah menguji kesiapan timnya untuk mengarungi Liga 3 di zona Sumatera Selatan. Liga FC, buat kebanggaan buat kami sendiri, di mana David FC untuk kedua kalinya diundang oleh Liga FC, untuk melakoni uji coba menghadapi tim kebanggaan Liga FC. Dan ini juga, tim David FC ini juga akan mengikuti zona Sumatera Selatan 33, sehingga harus melakukan persiapan lebih matang, di mana hari Sabtu nanti, kita tanggal 15 September 2020, akan diundang oleh Liga FC untuk kecilan tulang ini coba di Stadion Bukum Sri Jaya. Dan ini juga adalah suatu kesempatan dan kebanggaan luar kami untuk memopang para anak muda ini untuk lebih baik lagi dan mendapatkan pelajaran dari pemain-pemain Tidak FD yang sudah nasional di Kampiasi Papua Radio Indonesia. Kami harap dalam pertandingan Tidak FD akan datang hari Sabtu nanti. Kami dari tim Dapet FD akan memberikan permainan yang terbaik dan menyajikan konten-konten yang terbaik untuk para penonton yang akan hadir di Stadion Bukum Sri Jaya. David FC, Sri Jaya, Saudara. Sementara itu, pelatih Sri Jaya FC, Kuts Budi Harjo Talib, juga mengatakan tim David FC bukan tim biasa, tetapi tim yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Liga 3 di wilayah Sumatera Selatan. dia akan memanfaatkan uji coba ini untuk mengukur latihan-latihan yang digelar oleh anak asunya selama satu pekan ini dan ini sangat baik untuk mempersiapkan diri menghadapi penerlatan Liga 2 yang akan digelar pada 12 Oktober nanti. Pertama, mungkin karena pengaruh apa namanya, panas ya, dan saya pikir itu akan kita alami nanti di Medan. Dan mungkin kita benahi itu juga faktor fisik. Fisiknya mereka Alhamdulillah, pokoknya sudah sudah bagus lah. Jadi di pertandingan uji jumlah kedua ini apa yang ingin kita lihat? Tetap sama juga mungkin ya. Fisik dan mungkin finishing ya, itu yang lebih terpenting. Terus kerja sama tim ya, terus transisi mereka. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.